Pemotongan daging kurban menggunakan mesin potong tulangnya. Di sekolah pula, ini teknologi tempat guna. Maunya kemarin ikut TTG itu kan. Jadi memudahkan pemotongan daging, terus rapi. Tulang, tulang, tulang. Nah ini mesinnya pakai listrik. Kayaknya di Sungai Bedok baru di Mesjid Al-Bakong. Di Batam. Eh di Batam ya, malah Batam lagi. Di Mesjid Al-Bakong. Oh iya, seperti ini. Enak, cepat. Kalau mau pesan sama Pak Supri. Ini yang buat? Pak Supri. Oh, Pak Supri yang buat. Bisa di order. Harganya nego katanya. Harga bersahabat? Bersahabat ya. Mungkin kalau untuk sekarang udah nggak, ini nggak, nggak mungkin lah kita pesan untuk tahun depan. Tahun depan silahkan menghubungi ya. Nanti kan enak, nggak perlu mecel-mecel. Tenaganya pun juga tinggal dorong-dorong aja. Keren kan? Memudahkan kerja panitia. Nah ini mesinnya kecil aja. Ini bapaknya udah mahir karena beliau yang bikin. Enak aja. Kayak motong apa aja kan. Nah, enak. Nah, enak. Oke, enak. Jadi, kita pakai saklar. Saklar-saklarnya di sini. Ini yang biasanya yang bikin lama itu pemotongan pulangnya. Ini cepat. Adik-adik, jangan menghalangi Pak Jawa. Oke. Oke ya. Ini namanya... Mesin pemotong tulang sapi. Ini ada di Majid Al-Fako. Oke. Dadah. Tengah. Tengah.